Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, bersyukur pagi ini kita bertemu dan berjumpa dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salat 3, Senin 20 September 2021 bersama saya Ristiani Ganymentrova. Mari kita memulainya dengan berdoa. Allah Bapak kami yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu sebab kasih setiamu selalu baru setiap pagi. Saat ini kami rindu disapa oleh sabdamu. Pro Kudus, tolong pimpin kami untuk mengerti sabdamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan Pagi ini saya beri judul, Orang Benar Bercahaya Seperti Bintang. Bacaan diambil dari Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Menjadi seorang bintang adalah dambaan setiap orang di dunia ini. Orang berduyun-duyun mengikuti kompetisi yang diadakan oleh stasiun televisi swasta seperti Indonesian Idol, KDI, Konteks Jandut Indonesia, dan sebagainya. Dengan tujuan ingin menjadi bintang terkenal. Menurut pemahaman orang kebanyakan, seorang bintang adalah orang yang hebat, memiliki prestasi luar biasa, digagumi oleh banyak orang, sukses, atau orang terkenal. Secara umum definisi seorang bintang adalah orang terbaik di suatu bidang tertentu. Bagaimana arti seorang bintang di pemandangan mata Tuhan? Ayat Nas menyatakan, Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi, orang dapat dikatakan seperti bintang apabila ia berhasil dalam menjalankan panggilan hidupnya sesuai yang ditentukan oleh Tuhan, yaitu bekerja dan menghasilkan buah. Karena itu Rasul Paulus menasihati, Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak berjala di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Filipi 2 ayat 14 hingga 15 Seseorang dapat dikatakan sebagai bintang di mata Tuhan adalah ketika mereka berani hidup berbeda dari dunia. Daniel, sekalipun hidup di tengah-tengah suatu bangsa yang menyembah kepada berhala, ia tidak terbawa arus. Ia tetap mampu menjaga hidupnya berkenan kepada Tuhan, sehingga kehidupan Daniel pun menjadi berkat bagi banyak orang. Rasul Paulus tampil sebagai bintang di mata Tuhan karena punya komitmen. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Filipi 1 ayat 22 Dan ia pun mampu menyelesaikan panggilan hidupnya sampai garis akhir. Kitab kehidupan Tuhan hanya memuat nama-nama orang yang hidupnya seperti bintang. Untuk mengakhirinya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman yang baru saja kami dengar, bahwa kami harus sadar akan panggilan hidup kami sesuai dengan tuntunan Tuhan, yaitu bekerja dan menghasilkan buah. Ajar dan tuntun kami ya Tuhan, agar kami dapat menjaga hidup kami berkenan kepada-Mu. Kami mohon berkat-Mu untuk setiap kami, berikan kami kesehatan dan sukacita dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktifitas bagi saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat pagi.